Kudeng peh kabar, Pop Gengs! Selamat datang di Pulau Sebatik. Pulau yang sebagian wilayahnya masuk dalam administrasi Malaysia, sebagian lagi masuk ke dalam administrasi Indonesia. Masuk dalam daftar resmi 92 pulau terluar Indonesia, yang pernah menjadi tempat konflik bersenjata yang hebat pada tahun 1963-1966. Tapal batas Indonesia yang memiliki sejuta pesona, akan kita jelajahi hanya dalam beberapa menit. Pulau ini berada di sebelah timur Pulau Kalimantan, berupa pulau kecil yang berbatasan dengan kota Tawau, Malaysia di bagian utara. Pulau Nunukan, Indonesia di bagian selatan. Dan jarak keduanya sangat dekat. Dari Tawau ke Pulau Sebatik berjarak kurang lebih 14,88 km. Sedangkan sebatik Kenunukan, sekitar 12,39 km. Benar-benar menjadi pintu perbatasan bagi kedua negara. Bahkan dalam satu pulau ini, terdapat dua negara. Bagian utaranya seluas 187,23 km persegi, merupakan wilayah negara bagian Sabah, Malaysia. Dengan populasi berjumlah 25,000 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan belahan selatan, seluas 246,61 km persegi, adalah wilayah Kabupaten Nunukan, Indonesia. Dengan populasi pada tahun 2020, berjumlah 47,571 jiwa. Pulau Sebatik memiliki lima kecamatan dan sembilan belas desa. Dan hanya memiliki satu jalan utama yang bisa dilalui tanpa perlu takut tersesat. Dua negara di dalam satu pulau seperti ini sangat rentan. Makanya dibangun Tugu Perbatasan Garuda Perkasa, yang merupakan ikon sebatik. Tugu setinggi 2,5 m yang diresmikan oleh Bupati Nunukan pada tahun 2012. Berbentuk burung garuda yang menggigit bendera merah putih, berdiri di atas bola dunia, bertuliskan NKRI harga mati. Tapal batasnya terletak tidak jauh dari Tugu. Dijaga tidak begitu ketat oleh polisi setempat dan TNI. Orang-orang pulau sebatik sudah terbiasa hidup dengan dua mata uang negara yang berbeda. Bahkan, ada satu rumah di desa sungai Haji Kuning yang dinamakan wisata rumah dua negara. Karena sebagian rumah itu berada di wilayah Indonesia dan sebagiannya lagi berada di wilayah Malaysia. Di dalam rumah itu sampai diberikan penanda khusus yang mana bagian Indonesia, yang mana bagian Malaysia. Dua wilayah juga dibedakan oleh warna temboknya. Warna orange untuk wilayah Indonesia alias di teras dan ruang tamu. Sedangkan, dapur berwarna hijau, di masing-masing area juga terdapat foto presiden masing-masing negara. Rumah ini dihuni oleh mangga para warga Indonesia. Didirikan sejak tahun 1994 dan atas persetujuan warga Malaysia untuk membangun dapurnya. Tidak jauh dari situ ada rumah warga Indonesia yang berada di tanah Malaysia. Dihuni oleh ibu bernama Manci yang bercerita bahwa ia ber-KTP Indonesia tapi nyadar bahwa ia tinggal di tanah Malaysia. Surat tanah gak ada dan selama ini tidak ada masalah dengan pemerintah setempat dari pihak Malaysia. Tapi, kedua rumah itu kini telah sepenuhnya masuk dalam wilayah Indonesia setelah Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP melakukan survei batas negara. Dua warga negara dalam satu pulau tapi mereka bertetangga sangat baik. Tidak ada permusuhan yang berarti. Kalau ada masalah, ya masalah ketetanggaan seperti di tempat lainnya. Bukan masalah nasionalisme. Selain menggunakan dua mata uang yang berbeda mereka juga menggunakan bahasa yang sama. Bahasa tidung, serumpun Melayu Banjar yang juga digunakan oleh orang-orang di kota Tawau dan Donukan. Tidak heran sih, Malaysia dan Indonesia memang berbagi wilayah penyebaran bangsa Melayu. Selain itu, bahasa Bugis adalah bahasa paling familiar didengarkan di wilayah perbatasan. Dan itu membuatnya semakin menarik. Meski jika diperhatikan baik-baik, di sisi Malaysia, fasilitas dan infrastrukturnya lebih berkembang dibandingkan sisi Indonesia. Bahkan warga Indonesia terkadang lebih memilih menjual komoditinya kepada orang Malaysia. Juga, membeli barang-barang dari tetangganya itu. Makanya mereka terbiasa dengan ringgit dan rupiah. Apalagi, nilai ringgit lebih tinggi. Dua negara berbagi satu pulau sebenarnya hanya sebuah permasalahan wilayah. Yang semuanya dimulai sejak masa kolonial. Di mana wilayah Nusantara dikuasai oleh India Belanda, sedangkan Malaysia dikuasai oleh kolonial Inggris. Tahun 1963 hingga 1966, terjadi pertempuran bersenjata yang dinamakan konfrontasi. Meledak setelah Malaysia mengumumkan pembentukan Federasi Malaysia yang mengklaim sebagian wilayah di bekas Hindia Belanda. Apalagi di masa itu, Indonesia disokong oleh Cina dan Soviet, dan Malaysia didukung Inggris dan Amerika, ikut dalam pusaran Perang Dingin. Perang antara Indonesia dan Malaysia ini pun dijuluki Perang Dingin Asia. Tapi ini masih jadi kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa Soekarno resah, pembentukan Federasi Malaysia itu, bisa mengguncangkan ketahanan wilayah Indonesia. Ada juga yang mengatakan, Soekarno lah yang ingin memperluas wilayah Indonesia Raya. Tapi yang jelas perang bersenjata itu berlokasi di Sebating, tempat batas wilayah yang paling ketat antara keduanya. Hingga akhirnya pecah gerakan 30 September di Indonesia, di era Soeharto. Membuat Indonesia kekurangan gairah, meneruskan peperangan dengan Malaysia, meredah dengan sendirinya. Perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1965. Indonesia mendapatkan hak keseluruhan penuh atas wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai tempat pendudukan Hindia Belanda. Begitupun dengan Malaysia, mendapatkan wilayah-wilayah sisa kolonial Inggris, termasuk dua wilayah di Sebating. Kini Sebating menjadi wilayah yang unik dengan sejarah pembagian wilayahnya. Tapi, pesona landscape dan potensi alamnya masih bisa mereka nikmati bersamaan, meski dari kejauhan. Toh, udara yang mereka hirup juga sama. Seperti pemandangan di Pelabuhan Sei Panjang, panorama laut di kala sunset dan sunrise selalu jadi bahan buruan warga. Pelabuhan ini sekaligus menjadi pembatasan wilayah juga loh. Berlokasi di Sungai Limau, kamu bisa melihat kota Tawau dari kejauhan. Menjadi pelabuhan terpanjang dengan panjang total 2 km. Sei Panjang berdekatan dengan pos perbatasan laut yang dijaga langsung oleh personil angkatan laut. Sebagai pulau, potensi alam sebatik adalah berasal dari perairan. Seperti pulau-pulau terluar Indonesia lainnya, ekosistem laut sebatik juga beragam. Kaya akan komoditas unggulan dari udang sampai rumput laut. Destinasi wisatanya tentu saja didominasi oleh pantai. Dan ada 3 pantai yang populer di sebatik. Pantai Marina, Pantai Kayu Angin, dan Pantai Batu Lemampu. Dan desa Tanjung Aru, desa yang rencananya akan dijadikan sebagai ibu kota pulau, juga menawarkan panorama pantai yang indah. Apalagi di kala senja dan subuh hari. Jika bosan melihat pantai, silakan berpetualang ke Bukit Keramat, pos pengamanan batas wilayah Indonesia dan Malaysia di desa Bambangan. Tidak hanya sebatik, DPWiki daftar populer juga telah berjalan-jalan di beberapa pulau terluar Indonesia. Dari Sumatera sampai Kalimantan. Dan coba deh kamu komen, pulau mana lagi yang harus aku datangin? Oke, jangan terlalu lama di perbatasan. Kita balik yuk sekarang. Sampai jumpa di DPWiki selanjutnya. Bye!